Sang Macan akan keperubahankan Sang Raksasa. Ini dia sudah mulai masuk ke arah mid-land. Sudah ada Versi, Kluminer dan tentunya dengan R.E.K.T. Sementara itu di bottom lane sudah ada Ahmad dan juga anti-mage di top lane-nya. All right. Meanwhile di arah mid-land bakal coba lebih dahulu diamankan satu buah wave-nya oleh seorang Versi. Tapi Sally Boy dan Michael Boy, dia nggak mau langsung ke arah biru. Oh, dia ini dikasih level 2. Mereka tahu Sally Boy bakal di counter abis-abisan dengan link-nya. Yoi, dan kita lihat R.E.K.T. bersama dengan Leo Murphy di sana. Dengan Luminer juga saling berhadapan. Ada Ahmad yang kali ini menggunakan seorang Parsia yang tadi sebelum di game pertama. Oh, Ahmad, what are you doing? Terlalu offset ada R.E.K.T. di sana. Flames sudah dikeluarkan begitu saja. Tapi masih ada satu buah love-love dari seorang R.E.K.T. Yoi, tadi aku mau ngomong Ahmad yang menggunakan Parsia sebelum di game yang kedua ini. Parsia digunakan oleh seorang Udil. Tapi kali ini rotasi berganti Udil dengan Selenanya. Udil dengan Selenanya. Bahkan anti-match di arah top lane sana. Bakal coba untuk balikin keadaan antara seorang El Ninyu. Agak sedikit struggle gue bilang dari seorang El Ninyu. Dan jangan lupa ya, ini baik dari Udil atau bahkan Luminer. Keduanya adalah pengendali Lele. Ya, mereka berdua pakai Lele dengan remote control. Beda banget dengan Collius. Ya kan? Lele-nya itu salah radar. No target. No target. Oke, kalau itu Adalia Murphy di arah top lane sana. Menggaguh pergerakan atas seorang anti-match supaya El Ninyu. Biar bisa cepat level 4 terlebih dahulu. Yoi, udah kita lihat anti-match yang udah mulai mencoba menghabiskan creep yang berada di atas sana. Ya, Minionnya. Yamanin. Seleboy kali ini mencoba untuk objektif ke arah gold lane. Gue coba, gue pengen lihat. Gue pengen lihat. Apakah ada biru nggak? Oh, diambil. Oke. Diambil, dicolong oleh seorang Seleboy The Miracle Boy kali ini. Versi di zoning up. Bahkan di arah belakang sana seorang Clover masih level 3. Dan bersplut. Didapatkan oleh seorang Clover di arah bottom lane. Clover masih mau lebih. Masih level 4. Dan ternyata Lele Murphy masih bisa kabut. Dengan satu oblik kerdak. Big Eagle begitu saja. Oh, dan kita lihat kali ini Pak Wittonnya dari Lele Murphy. Gak bisa pulang. Monten Soker dikeluarkan oleh solo versi di sana. Untuk melihat Vision dimana letak lawan-lawannya berada. Minas bener banget di Clear Minion. Di arah mid lane dari seorang Profesor Luminare. Bersama dengan seorang Ahmad. Akan coba untuk membantu Clear Minion. Sekarang Ujil berada di posisi arah bottom lane. Seorang Altar Eagle, Seleboy The Miracle Boy juga bakal fokus untuk mendapatkan para pembakaran terlebih dahulu. Ingat, untuk di awal-awal seperti ini Seleboy masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan parfum buff. Jangan sampai Ling tidak dikasih parfum buff. Karena ingat, Ling tanpa parfum buff bagaikan aku tanpa kamu. Baiklah, benar-benar tambah kamu dan kita lihat. Oh, The Wall Trigger di sana. Dengan tempo sobat yang dikeluarkan begitu saja. Presi mengapa satu poin tambahan. Seleboy banget coba ditarik oleh seorang Luminare. Tapi ternyata satu payungnya. Benar banget Seleboy di mereka baik ya. Iya, kayaknya Nino terus berusaha untuk menghabiskan seorang antimece. Hampir saja alginya Gonzalez. Berpulang, tapi dia mendapatkan kill. Pak Guru berikan Lele dari seorang Ujil. Belum kena Lele ke arah Luminare. Baru sudah ke aku kasih tahu. Jangan sampai Seleboy ke dengan Parpovac. Oh, Ujil. Oh, Ujil. Oh, Ujil. Satu kali Garota dan Soli terpenumbangkan. Oh. Satu poin yang penting. Versi Sang Wai Macen tertunduk lemas ketika dipanggil kakek. Kew. Iya, langsung. Gimana nih? Gimana nih? Langsung ada Yaw Pertun. Garota seorang Amat. Coba dipolong begitu saja. Tapi ternyata Mountain Choker yang bukan Mountain Choker. Berhasil menumbangkan satu poin atas seorang Amat. Pertukaran terjadi sedikit demi sedikit. Bahkan EVOS Legends kali ini yang berada di posisi yang cukup unggul. Dengan lima poin kill. Kayaknya belum bisa ngamanin ke arah Tartal. Kenapa? Karena dari tim Alterigo. Mereka sudah set up tiga player-nya di arah top lane. Untuk coba kontes untuk ke Tartal. Iya, kalau kita lihat anti-match kali ini. Berhadapan dengan El Nino. Masih belum ada Way of Dragon dikeluarkan oleh El Nino. Karena anti-match. Karena kita tahu disitu ada Vertix juga. Dan El Nino masih bisa pundur dengan flickernya. Masih bisa selamat. Leo Murphy datang untuk melakukan backup. Menjemput seorang El Nino disitu. Bersama Lele terhadap anti-match. Berhasil dikenalkan begitu saja. Seperti yang aku bilang. Pakai lewat kontrol. Tapi ada Hard God. Yang menyelamatkan seorang anti-match. Ada knockout strike disana. Dilepar begitu saja. Leo Murphy still survive in the top lane. Gila. Oh my God. Oh my God. Luminer. El Promessornya Luminer. Kali ini dengan Flameshot. Kali enamnya berhasil menambahkan poin. Dari Sally by The Miracle Boy. Iya. Oh my God. Tukang sampai kejemurkan. Oh my God. Dan kita lihat sekarang dari tim EVOS Legend. Mencoba untuk mengambil. Tartal pertama. Tapi diambil sama Kagura-nya Luminer. Retri OG ini. Abang gak ada Retri tadi ya. Iya. Ada. Tapi ternyata Leo Murphy. Masih mau lebih terhadap Luminer. Ingat Luminer punya Buff Turtle. Udil gak boleh sepenuh-penuh. Sama-sama El Promessor dari kedua belah tim. Kali ini. Dari bottom lane ada Versic. Yang udah siap banget di hajam-hajam oleh seorang Leo Murphy. Iya. Apalagi dari Leo Murphy. Ditambah lagi dengan adanya Amat di sana. Berserba dengan Udil. Ini bahaya banget. Tapi sementara itu El Nginho Gonzalez. Masih harus mundur lagi ke belakang. Karena terlalu sakit yang dihasilkan. Kita lihat. Better Eye Strike. Ditambah seorang Amat di situ. Mencoba untuk memukul mundur. Seorang weng-weng dari Clover. Oke. Ada Lele di sana. Ternyata remote Lele-nya agak sedikit kenur kali ini. Bakal coba di setup kembali. Seliboy The Miracle Boy juga gak punya blue buff. Ingat Link tanpa blue buff. Bagikan aku tanpa kamu ya. Iya. Yang jauh di sana. Clover di sana. Ada Hardgar dikeluarkan. Dengan satu buka nama strike. Langsung ada Tempo Soblet. Berhasil dapetin satu buah poin. R.E.K.T. Masih bisa mundur dengan satu buah penipainya. Bahkan Amat ditumbangin begitu saja. Leo Murphy seorang diri. Udilis kami. Garote. Knockout Strike belum dikeluarkan. Leo Murphy what are you waiting for kali ini. Ternyata knockout strikenya terlalu lama dikeluarkan. Iya. Bahkan harus menumbangkan Leo Murphy. Menjadi pemain kedua yang harus tumbang. Lihat. Lihat. Seliboynya. Hampir di Flameshop lagi. Dikejar begitu saja. Seliboy The Miracle Boy. Gak bisa kemana-mana dikandangin Seliboynya. Almost tuh. Almost. Bakal coba untuk meng-cover. Menuju ke arah Parable Bow. Tapi ternyata kali ini. Dari tim Infos Legends juga masih respect. Dan bahkan versi masih mau coba. Ini bocah kecil. Bandel banget Profesor. Dia sendiri loh di buff dari tim Alterigo. Iya dan bahkan covernya anti-match aja udah nyampe bawah. Dan luminernya menuju ke arah atas. Dia masih stay. Dia balik akhirnya. Dia sadar. Sadar. Udah bagus. Sadar. Chil. Sadar Chil gitu ya. Bobbi sadar Bobbi gitu ya. Oke masih ada flea dari luminer. Kali ini. Oh gak gak ada flea. Karena ada satu buah payu. Di kontek begitu saja. Freestyle dulu boss. Oh my god. Freestyle dilakukan. Anda tereakan dari cara Seliboy. Nice. Versi kali ini mengganggu. Slime shotnya dikeluarkan. Harga di sana. Masih mau lebih. Tapi ternyata lele dari seorang. Udah remotenya ke sedikit kendor baterainya. Tapi lihat Seliboy ini miracle boy. Menuju ke arah seorang versi. Versi yang dituju. Ada-ada soplet. Berasa diamankan. Dan ternyata versi nya terlalu kuat. Dengar record-record tas tas tasnya. Masih mau lebih. RKT. Sakar Tolman. Diswap test dan bahkan harus tumbang. Dengan uppercut dari sana. Lemo duvi. Iya minimo. Anti-mask kali ini berada dengan El Nino disana. Benar ice-track dari Ahmad. Membuat TBS semakin sakit. Nino, Nino, Nino. Mendapatkan satu buah point kill. Dan turtle yang kedua. Akan segera diamankan oleh team Alter Ego. Wow, wow, wow. El Nino. Kali ini. Dengan debutnya. Dia benar-benar main dengan luar biasa. Agna wall strike. Disana masih bisa dihindari. Satu buah play. Kembali keadaan King of Earth. Dan bahkan Versic. Langsung datang. Melakukan satu buah point tambahan untuk team. Emo's Legends. Iya, walaupun tetap bisa damankan. Kali ini. Seliboh, bisa mau untuk hajar. Soalnya Clover harus mundur dulu ke belakang. Karena kalau Clover bisa terbang melambung. Menuju awan. Bahaya banget. Demasi udah mulai sakit. Oke, ingat. Kita lihat dari item Clover. Udah win of nature. Dan juga correction shot from Eswar. Iya, dan bahkan dia sudah mengamankan satu buah lagi. Mungkin menuju keada Demon Hunter Sword. Tapi mau gak mau Luminar yang bakal berbahaya. Iya, dia burst damage-nya segi banget. Oke, Versic bertangkap pada harga di depan sana. Seliboh Sakratul mau. Tapi ternyata retribution diambatkan oleh seorang Versic. Seliboh di Michael Boy kali ini. Ada pertukaran dan bagaimana pembinaan. Team Alterigo bakal coba mundur terlebih dahulu. Di zoning kan kembali. Versic masih mau lebih. One by our situation. Versic tertangkap. Abad berhenti mendapatkan Sainz Bayimach. Dan di depan sana. Dikandangin begitu saja. Bahkan Bang Tato gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Gak boleh pulang. Flameshot. It's almost penumbangan seorang Nino di armid lane. Iya. Dari tadi gue catat tiga kali. Flameshot dari seorang Luminar itu on point banget. Sangat-sangat smoke-nya. Bagus banget. Dan kayak gini anti-base. Coba untuk maukan clearing minion dulu di arah top lane. Ada Udel. Sangat point sekali dari seorang Udel. Tapi damagenya masih belum terlalu berasa banget. Hei. Hampir saja kena melehol dia. Oh tapi ada satu buah. Kenapa akan serang dikeluarkan begitu saja. Ada El Nino juga. Masih bisa kabur. Dan bahkan. Satu buah parfum-fum. Masih berasih diaman. Karena pasirin pada Michael Boy. Ini kedua belah pihak. Punya Flameshot. Yang memiliki satu hal yang penting banget. Mata elang. Mata elang. Dua-duanya mata elang. Kalau mata ikan cantangan. Kalau mata elang bukan yang pinggir jalan ya. Iglai. Iglai. Oh Flameshot. Oh ternyata. Hei. Hei. Gak kena bos. Aduh itu trap sih. Gak kena. Itu trap sih. Bikin spot jantung ya. Iya. Eh lihat tuh. Versik mau ngapain tuh. Dia mau ngambil juga. Dia mau tukar. Dia mau dapetin poin gitu. El Nino di depan sana. Oh coba dapetin satu poin. Ternyata. Beleknya ditari hati Mbage. What a play mekanik promanti Mbage. Hampir saja kena. Tapi ternyata sayang banget hati Mbage. Gak bisa bertahan di depan sana. Mereka harus ditubangin begitu saja. Tapi itu mekanik yang bagus banget. Kalau lu sadar Bek. Dia flicker ke depan. Dia floating bloat ke belakang. Untuk melakukan escape mekanism. Dan juga ngedenay sedikit dengan satu boost yang ada. Iya. Itu keren banget sih Mbage. Wow tapi ternyata. Kali ini berhasil menumbangkannya lagi. Ingat. Kagura di late game. Itu sakit banget damage nya. Bukan maen. Bagaimana bunyi Lang. Wah. Cepuk-cepuk. 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 Lele. Tapi masih ada satu buahnya. Poin dan ternyata T4. Komplet dapet Illuminate. Versi still survive. Bang Tato save the day. Bener-bener R.E.K.T ketika masuk ke dalam tubuh Versi. Keracunan kelasukan. Oh. What a Flamishot. 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 Oh deal. Oh deal. What a F.A.P. What a Flamishot. What a Flamishot. Gila itu Flamishot. Ditambah dengan satu. Buah Magic Warship. Sepertinya yang konek begitu saja. Dari Udil. Oh my god. Tapi Profesor Kame. Disini dari tim E-Boss Legends. Ayah berada di posisi yang tidak cukup baik. Dan Abitance bakal coba diatur begitu saja. Leomorby is coming. Tapi ternyata Bapalot yang terhormat gak. Langsung dieksekusi oleh tim Malterito. Versiq yang kena Flamishot. Kita yang kena Mental. Oh iya. Kita yang kena Sikis lihatnya tadi. Versiq yang kena Flamishot. Versiq yang kena Mental X. Caster yang enak. Yes. Astaga. Benar banget. Dan kita lihat dari. Udil. Mata elang loh dua-dua. Ini masalahnya kedua belah tim punya mata elang dua-duanya loh. Ada si Luminer. Ada si Udil. Masalahnya dua-duanya ngebegal perjalanan balik dari kedua belah tim. Iya. Ngebegalnya kenapa? Mereka dapetin poin dan bakan. Amat berhasil berabang dengan Bang Sato di arah Midland. What are you doing R.E.K.T. Leo Tasasasas Murphy kembali ke line of noon Profesor dan juga Giyo. Teraja tadi kalau kita lihat dari seorang Udil yang mau coba ubur-uburkan lele karena Luminer disana. Dan Lordnya masih belum ada di pox sama tim Alter Ego ataupun Evos Legends. Ini gak tau kenapa ya. Yang megang Flamishot itu semenjak Freeze. Lalu Udil. Luminer. Ini lagi Ahmad ya kan? Iya. Ini Flamishot-Flamishot mengerikan. Oh. Lord Enhance. Leo Soblet karena belakang. Luminer di tujuh. Tapi ternyata ada Leo Murphy yang di cover begitu saja. Belum ada satu buah crossbow player yang sudah keluar. Bahkan menunjukkan seorang Ahmad. Sakaratul maut. Ahmad masih bisa. Masih bisa. Satu hitter. Terakhir versi ditumpangin. Tapi Udil Selipoy ditumpangin. Dibalikin keadaannya. Satu, dua, tiga player hilang. Alter Ego melakukan satu buah blunder yang dimanfaatkan dengan baik oleh tim Evos Legends. Iya bener-bener banget yang dilakukan oleh tim Evos Legends. Langsung aja arah Lord yang terhormat sudah Ensan. Maksa tadi. Sambil menunggu tiga player dari Alter Ego bangkit mereka. Objektif Gaming Evos Legends. Enggak itu maksa banget sih. Maksa banget dari Leo Murphy. Leo Murphy maksa ke arah Clover. Sedangkan Clover sekarang sudah menuju di arah menitanya ke-12. Nih lihat nih. Nih. Dia maksa. Dan yang ada. Malah ngelepas ke arah Ahmad. Dan Selipoy yang tadi maksa karena Versic. Ingat. Dia gak punya tempel softlet bro. Iya. Dia gak ada tempel softlet. Itu yang membuat dia akhirnya harus tumbang juga. Dan Eno juga agak jauh tempatnya tadi. Iya. Maka dia gak bisa nge-deal damage kayak tadi. Oke. Tapi kali ini. Dari tim Evos Legends bakal coba untuk setup kembali. Dia gak mau terlalu terburu-buru. Ingat. Selipoy masih membutuhkan satu buah buffe. Dan berhasil diamankan dengan retribution. Udah gak ada retribution. Tandanya parfum buffe bakal coba di zoning out begitu saja. Udah ada. Hilang bahkan. Bukan di zoning lagi. Dihilang oleh sarang Versic. All right. Dan kita lihat. Berubur dengan Lele. Dari Ebi Solorow nya. Terkonek kepada seorang Relek KT disitu. Bisa kenal dari segitu banyak orang. Gila emang seorang Udil. Dan kita lihat. Lort yang udah mulai. Essence ke arah basem. Lain di sana. Mencoba diamankan oleh Alter Ego. Menghilang secepat itu. Tapi Feather Ice Strike dari Ahmad. Mencoba untuk memukul mundur. Lopernya. Hampir saja. Once again. Dengan Flameshot Thumper Tumper. Udil. Udil lihat. Udil mau coba ngeke. Tapi ternyata di sana. Link dari Sorcelli Boy. Berhasil ditumbang begitu saja. Ada seorang Leo Murphy dengan Flickernya. Kenalkan Strike telah ditumbangkan. Gak ada follow up. Papi-papi boom. Dua F-Dragon. Garza Lumineer. Dan berhasil ditumbangkan oleh seorang L. Nyinyo. Tapi dua player dari team Alter Ego. Sudah sekerat umat. Versic. Masih berhasil kabur. Dan bahkan. Hadiman hampir menyelamatkan seorang Versic kali ini. Magic Warship lagi dan lagi menumbangkan. Karena Versic. Gio ada juga yang cermas. Lagi dan lagi Versic menjadi tumbal dari Udil. Oke, tapi kali ini di arah mid lane-nya. Clover bakal coba fokus-fokus. Satu buat uren. Lele kena. Dan ternyata anti-maze masuk ke arah belakang. Kisah pendara dari sang Dracula anti-magic. Hmm, nyami. Nyami. Udah kita lihat amat dengan Federal Strike yang mencoba untuk mengusir mundur anti-maze Clover. Dan juga R.E.K.T. Mereka harus melakukan defensif dengan baik dan benar. Karena mid dan juga bottom lane-nya sudah bisa diamankan oleh team Ivo's Legends. Walaupun ada Versic yang sudah harus ditumbangkan. Shelly Boy sudah bangkit. Ini akan menjadi momen yang banget-banget seru. Alright, bukan hanya itu aja. Lihat player gold-nya. Clover dan Versic menyusul bersama dengan anti-maze. Thor of 3-nya. Dipegang Ivo's Legends, Profesor. Iya, ini benar-benar kaget banget aku kalau misalkan melihat dulu yang sekarang. Tapi damage dealt-nya. Jangan lupa dari tadi Ahmad. Entah dengan Flameshot-nya, entah dengan Fender Airstrike-nya. Dia yang malah harus diperhatikan ini dari game kali ini. Jangan sampai Ahmad-nya free hit. Karena kalau Ahmad-nya free hit ini teman-teman dari Ivo's Legends bisa diporak-porandakan. Iya, tapi apalagi tadi kita berusaha melihat. Sudah ada. Montecho dikeluarkan oleh seorang Versic untuk melihat pergerakan dari lawan-lawannya. Amat dengan Fender Airstrike-nya. Kembali. Memukul mundur. Berikan Lele Abyssal Arrow. Mengenai seorang cover. Tapi memang tidak ada backup damage yang dihasilkan oleh Alter Ego. All right. Dan di arah kali ini, Alter Ego dengan item yang miliki Leo Murphy. Gak boleh terlalu ofensif lagi kayak tadi. Posisi kali ini berbanding terbalik dengan Alter Ego yang pertama. Mereka kehilangan para blue buff. Ingat, Link. Tanpa blue buff. Bagaikan aku, tanpa kamu. Dan para pemain dari tim Ivo's Legends sadar akan hal itu. Luminer menggoceng pergerakan dari sarang Udil. Terlihat begitu saja. Masih coba lebih dari Udil. Ingat, Selena. Selena, 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 Selena. Tapi jujur ya, malah yang membuat dilema itu Nino-nya tau. Kenapa tuh? Karena dari tadi kita sempat melihat kayak hardguard yang dimainkan sama seorang Rack. Itu kadang mengarah ke arah anti-match. Ketika anti-match-nya sudah dirasuki oleh seorang abang Tattoo. Itu yang diincir langsung di belakangnya. Versic sama luminernya langsung di freestyle dulu boss sama Nino. Oh iya. Semua fokus ke Versic sih kalau misalnya pada sadar dari tadi lihat. Tapi Lele masih dilihat. Ada dua player yang lihat kali ini. Sally Boy, The Miracle Boy. Gak boleh terlalu offset. Lagi dan lagi Ahmad. Hanya ngebuka peda listriknya. Bikin gentar aja sedikit. Dan ternyata informasi benar di arah top lane sana. Ada satu buah abang-abangan dari First Legends yang udah standby. Retribution tapi udah digunakan. Dari seorang versi. Retribution udah digunakan. Tapi ingat. Sally Boy, The Miracle Boy bakal coba tuh dapetin satu buah blue buff. Wah ini offset banget Sally Boy sih. Gak bisa. Sally Boy gak bisa. Sally Boy harus dijemput kali ini dan bener banget. Lihat. Lihat. Parimeternya dijaga oleh. Rek. Anti Mage. Luminers. Bakal coba dipaksa. Leo Murphy bakal coba mundur. Ada satu buah parfum buff di sini. Lanci Manet. Bersama dengan seorang versi bakal standby. Lihat Sally Boy dan The Miracle Boy. Apakah berhasil dapet kan? Dan berhasil. Dapet. Masih bisa ada retribution diamankan oleh seorang Sally Boy. Dan ini kali ini gak mau kerugian didapatkan. Oleh e-force legend juga. Mereka sudah melakukan pop. Ada retri. Sudah ada retri. Sama-sama sekarang ada retri. Tinggal versiq yang masih punya retri dari tim e-force legend. Mereka objektif. Kita lihat Leo Murphy. Udil Ahmad. Luka set-up. Umur-umur ikan lele. Oke tapi ini jalan VDS ini keluar. Begitu saja. Ada anti-made di sana. Tapi Leo Murphy lagi-lagi terpikop. Oh my god. Ini bukan hal yang baik. Kenapa? Karena anti-made sudah mulai dirasihkan oleh Bang Tata. One hit. Lalu hilang anti-made. Berhasil tumpakin. Demis yang cukup besar dari Eldino dan juga Sally Boy. Lihat reakan mautnya. Mati! Hehehe. Gue denger banget lagi. Iya. Kita denger semua disini dan kita lihat. Kita mendengar. Keluaran dari seorang tim alter ego dan juga e-force yang membuat match ini semakin seru. For Lord yang kedua belum bisa dipok lagi. Kita lihat Clover yang harus jaga jarak disitu. Udah ada Ahmad dengan Feather Ice Strike-nya. Oh, oh, oh. Lihat dari bottom lane Sally Boy dan Miracle Boy. Bangka coba untuk sedikit menyusuri pegunungan dari tim EVOS Legend. Bangka coba menuju ke arah base. Bangka coba untuk fokus di arah bottom lane. Karena mereka sadar di arah top lane sana. Udah mulai sekarat EVOS Legend sekali ini. Gak berhasil dapat apapun dan luminer. Hari ini berhasil ditumpang dengan flagship-nya. Di balikin karena seorang Clover. Sekarang tool maut. Tapi lihat ada Reco tasasasas dikeluarkan untuk mensekarkan saja. Iya, tapi El Nino terus mengejar versik disana. Ditambah lagi dengan Ray Jelly Boy. Disana mencoba untuk mengambil purple buff. Ini seorang versik. Versik bangka coba ditumpangin. Dan bangkan versik masih ada win of pleasure. Perbedaan yang bangun untuk way of dragon. El Nino save the day kali ini. Tapi El Nino seperti yang akan terperangkap. Gak bisa pulang tapi setidaknya. El Nino memberikan nafas dan angin segar untuk tim Alturi. Go, 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 go. Iya, karena dia bisa menemangkan seorang versik. Yang gimana kita lihat sampai 40 detik ke depan. Tidak ada damage yang cukup besar dari seorang marksman-nya. Gila, gila El Nino. Wah, gua bilang ini adalah rata-rata pemain MBL yang naik KMPL. Emang ya. The Next Racing Legends nya banyak sih sentuju ini. The Next Racing Legends nya OP banget sih. Bahkan kelompat bakal coba dibegitu saja. Ingat, Jelly Boy dan Medical Boy masih bisa mengindahkan satu waktu Tempel Soft Blade ke arah belakang. Bahkan damage dari seorang Anti-Made saja. Itu ditempel doang. Itu cuma dideketin doang Jelly Boy nya. Udah langsung sayang sama Anti-Made. Cinta banget kayaknya. Lo harus ditempel begitu saja. Iya. Ke PDKT nggak jadi-jadi gitu. Gimana? Ke PDKT tapi nggak jadi-jadi. Ah, PDKT doang jadi kagak. Iya, bener. Sancar, Anti. Apa ya, nengok-nengok? Gakak. Gak nengok, gua cuma ngeliat gua doang. Oh my God. Dan kita udah memasuki menitnya ke-20 kali ini. Menitnya cukup krusial. Krusial banget. Siapapun yang bakal ditemangin satu poin saja. Mau tanker, core, sideline, support, apapun itu. Mereka bakal bisa membalikan keadaan. Dan bahkan siapapun yang berhasil menampakkan Lord tapi terwipe out. Ini juga bakal bisa membalikan keadaan untuk kali ini. Menitnya ke-20. Semuanya bisa berbalik semudah dia meninggalkan kita. Bener banget. Mengembalikan telapak tangan dong sebenarnya. Sabar, sabar, sabar. Gimana ya bang? Jangan emosi aja sama gua tuh kenapa emosi semua. Enggak emosi. Enggak emosi. Ingat ini game ke-2. Dan berpotensi besar sekitar 60% menuju ke game yang ke-3. Kenapa? Karena 2 ini peter dari Alter Ego sudah hilang. Sudah ompong. Ditambah. Ini EVO's Legends memainkan 2 Marshman. Yes bener banget. Jadi buat kalian semua. Buat kalian semua please yang di rumah. Like komentarnya. Semua dipenuhi dengan EVO's Roar dan juga Alter James. Langsung right now sekarang juga. Yoi. Dan kita kembali ke game. Sudah ada Monteshawka dikeluarkan oleh seorang Firechick di sana. Untuk melihat pergerakan dari tim Alter Ego. Di mana ada Clover's Go udah masuk ke garis depan. Kita lihat Vendor Ice Track juga dikeluarkan oleh seorang amat. Tapi Danos mundur dengan wings-by-wings-nya. Tapi anti-base dan juga Clover. Winsorce dan juga Clover. Winsorce dan juga Daemon. Slamshot once again. Luminar. Shata didapatkan. Selly by the medical boy. Maka coba untuk kliring Minion. Dia ada bottom lane. El Nino di sana. Selly by the medical boy. Maka sakana tumat. Epo sobat ke belakang. Nino gak peras ke freestyle dulu. Dan bakal dibalikin kanannya. Dua player dari Tim Alter Ego hilang. Ini pencana. El Nino berpindikan di tempat sana. Mencoba kliring Minion dengan Snow Sight Train-nya. Tapi ternyata gak ada yang terkena. Memilih tubuh terlebih dahulu. Super Minion udah akan bergerak di harap Hitler. Maka coba dimokusin pada pemain dari Tim Alter Ego. Di harap belakang. Mutir mundur. Dan lihat base-nya. Masih coba dimokusin. Ini pencana. Alter Ego harus tumbang. Evo's Legend membawa Gaby di ke game yang ketiga. Satu sama waktu. Adam. Jessar artari klicken dijungi legenda. Tunggu.